Intro Ih, tadi kita disini Keingetan, ini bukan Adansunia Sorry, salah Eh, Adansunia Tadi nyebutnya Moringa Harus ya, Adansunia Itu orang Indonesia Nama lokal disebutnya Digitata Ini nanti akan Batangnya itu akan besar sekali Bibitnya dulu dari Afrika Cuman karena Kita Negara tropis ya Tokat kayu dan batu dilemparanya Jadi tanaman, dia bisa berbuah Terus sekarang udah Banyak bibitnya di Indonesia Sekarang ini kelihatan udah ada dua Tanaman Pagi Pak Ngeliat tanamannya bagus-bagus Oke Ini juga alokasi ya Jenisnya termasuk Termasuk alokasi Uh, ini Dracena Draco Dulu dibilangnya pandan Bali Tapi terus Pagi Ya Abai Alhamdulillah Hati-hati Pak Licin Iya Terus Pandan Bali Dulu banyak di Bali Terus Di Lombok juga banyak Ini dia bisa berbuah Ini akan jadi Biji juga Eh, akan jadi Biji Akan jadi Calon tanaman Ini semua Ini namanya Brainiya Nama latinnya Atau Nama lokalnya dibilang Pretty Pink Karena Pucuk daun mudanya Selalu bisa Pink kayak gini Nah, ini juga Kelasnya Hejes Gitu Hejes itu artinya Bisa dibuat sebagai Taman pagar Cuman Berarti Kita harus sering Memangkasnya Ya Halo Helikonnya Kita masuk ke Jalan yang tadi Ya Salah lagi Harusnya ke sana Tadi Ini tanaman Penutup tanah Juga Nih Ya Karena pohonnya besar Dia pakai lampunya Dua Jadi kalau malam Ntar malam kita shooting Kita lihat Hasilnya seperti apa Ini bukan Kemuning nih Ini Agleia Odorata Dia gak berbunga Gak keluar Pecah warna bunga kuning Tapi dia akan Totol-totol ini Jadi kuning Aja Seperti berbiji-biji Kayak gitu Nah dia juga bagus Buat heges Daunnya padat Ya Wangi Nih nih Kuning nih Kayak gini aja Jadinya Nama latinnya aja Pakai odorata Karena wangi Gitu Agleia odorata Ini pohon yang Paling diiriin Klien-klien saya Dari Eropa Mereka pengen Banget bawa ini Ke Eropa Mau nanam ini Tapi pohon ini Gak tahan terhadap Musim dingin Ya dibilang Wax palm Atau kita bilangnya Namanya palem merah Ini Batangnya merah Jadi ada Indonesia beragam Di Sumatera ada Di Kalimantan ada Gitu Kayaknya di Sumatera Rada orange Kalau di Kalimantan Merah Seperti itu This kind of Monstera Delicious Saking Oke Family Bromelia Ini Bromelia Dibilang Kalau di Petani Cibodas Bromelia Kutex Karena Ujungnya Kayak pake Kuku-kutex Gitu Asplenium Nidus Kadaka Ini Atau dibilang Bird nest Karena nanti Jadi kayak Kandang burung This kind of Pilo dendron Oke Nah itu tadi yang dibilang Pematung terkenal Besok kita bahas ya Karya G. Siddhartha Pematung Pembaharuan Katanya Kita harus hati-hati Kalau jalan di tempat gini Wow This make me Very proud Another artwork Ini very special Ini juga dari yang Spesial yang membuatnya Besok kita bicara Khusus tentang ini Tentang artwork Oke Kita jalan lagi Apa aja yang ada disini This is Sedertan And this one is all Tabebuya Argentea Warna bunganya kuning Ya This a kind of The It's a kind of Zamia I think It's not a Saikat Ini juga Zamia Keluarganya Oh itu spesial Itu pohon asem Asem yang kita makan Yang buat sayur asem Tuh yang ini Gitu Ya Itu asem Tamarindus indica Nama latinnya Ini Tadi ini Si Wah Kok disini pertumbuhannya Agak-agak Yang di depan Kelihatan subur sekali Ya Oke Ini harus ada penanganan khususnya disini Oke Ini juga Ini heges lagi Dari Tabernae Montana Kemudian ini Kind of Bromelia Kita kemana lagi nih sekarang Kita jalan yuk Situ yuk Oh itu arah kolam renang Oke Ini masuk gardenia nih Kelihatan gardenianya Sekarang Disambung Artinya dibentuk heges Ya Ini gardenia Jasminoides Nah ini Widelia nih Ini karena tempatnya Adam Dia Tunasnya jadi panjang-panjang Notenya ini Widelia Adam Dan dia Karena ditanam di tempat ketinggian Dia bisa nutup Dia memang bisa juga Untuk sebagai Cascade plant Ini masuknya ke Himorakalis Jajaran pandan Bali Jajaran pandan Bali Semua ini Seflera Seflera Seneng aja Selalu Megang Taneman Kita udah kebanyakan Megang handphone aja ya Disini kita juga harus Belajar berdekatan dengan Ini sama ini Ini quiz kualis Indica Oh no Sorry Seflera Ini Eh kok Seflera Ini Alstonia Scholaris Lupa lagi Alstonia Scholaris Ini ada artworknya Lucu aja Ya Tuh Kita bahas To preserve the artwork Please do not climb Or hang for it Oke Of course Don't do that Lucu juga sih Kalau kelapa itu Ditanamnya grouping Kayak gitu Tuh Kita lihat kan Tiga gitu ya Itu juga disitu Tanamnya di grouping Ya Bagus Itu Ini juga Ini adalah Tadi tuh Yang kita bilang Apa ini namanya Terminalia mantali varigata Cuman orang Singapura Bilangnya ini Bucida buceras varigata Oke Kita jalan lagi Sore Ini subur ya Divenbahya amunanya Subur Ini dibilangnya Kembang merak nih Oke Ini kembang merak nih Bunganya nih Dia ada dua Tiga warna sebenarnya Orange ini Eh Puning ini Orange Terus ada juga pink Dibilang kembang merak Gak tau Mungkin karena Coba di close up Ya Karena bunganya banyak Sering juga Megarnya kayak begini Jadi orang kita bilang Kembang merak Ini abis berubunga dia biji Seperti ini Lagi ini Ya Emerald Pelo dendron Oke Kita jalan lagi Ke arah Wah Ini udah temanya beda nih Itu adalah Kind of penicetum Itu Penicetum cetaseum Abis dipotong Terus jadi kayak gitu Bagus ya Kena matahari sore Mau dideketin Boleh Boleh Kita kesitu Deketin Nih ya Matahari sore Terus efeknya Jadi seperti ini Kalau abis dipotong Karena dia bisa emang tinggi Sekali Bisa tinggi Bisau sampai Kadang-kadang 80 cm Ya Caranya gimana Then you have to cut back Abis di cut back Seperti ini Dipotong Ya Dia tumbuh lagi yang baru Terus Datang sinar dari sana Keren aja Yuk Nah ini Bungur nih Lagres Romia Speciosa Oh ini sawo Itu buah ya Ya Seneng juga kan Kalau ada yang bisa Dimakan Ini sih Pak Sore Sore Jalan-jalan Ini Scavola Ciri khas tanaman pantai Gampang banget Tumbuhnya potong aja Dia tumbuh lagi Oke Kadang-kadang Seneng Burung karena banyak tanaman Banyak biji-bijian Jangan sampai terganggu Kita jalan pelan-pelan aja Terbang Kasian Oke Apalagi ya Kita jalan lagi yuk Masih mau ya Kita lihat tanaman lagi Ini Ini Kroton nih Kroton Atau nama lokalnya Puring Ya Ambon Memiliki banyak sekali Jenis puring Macem-macem Dan warnanya Yang kena panas beda Yang kena teduh beda Ya Atau Kodeaeum Variegatum Oke Nah Ini jarang nih Kita ngeliat nih Ini Ini Baringtonia Ih Kayak gini loh Nih Ya Baringtonia Maksudnya dia Bunganya satu Gede gitu Ini emang ciri khas tanaman pantai For the coastal area Kita nanamnya ini Saya gak tau loh Kayak bisa kayak gini Sebab dia biasanya bunganya kotak Apa Segi lima Limas gitu Itu harus berbunga Ini juga Saya gak tau nih Nanti kalau Sahabat Youtube Anggiamurni Tau namanya Boleh dibantu ya Bagus banget ya Numpuk begini Buahnya Wait Wait Ini apa ya Gak tau Pohon buahnya Apakah ini bisa dimakan Apakah juga enggak Oh Ini saya ingat dulu nih Namanya Ntar aku Kasih aja Namanya ya Nih Ini rajin berbunga Dan ini cepat tumbuh juga Gitu Ini bisa sebagai shrub Diksah sebagai hedges Atau mau dibiarkan ke atas Kayak gini juga boleh Tinggal-tinggal Melakukan pedebangan ini Juga nih Ini gak tau Ini masuk Butia Capitata Ingat di Youtube saya Waktu di Bedugul Bali Atau Karena ini grouping Biasanya sih ya Tunggal gitu ya Kalau Butia Capitata Mungkin aja Keren ini Suatu Keistimewaan dia Grouping seperti itu Terus batangnya Harus terpaksa ditopang Kita Jalan kemana ya Kita jalan ke Itu kita masuk Kolom renang Tapi kita Masuk ke Kolom renang Oke Dari sebelah sana Nanti kita lihat lagi Yang lain Ini sama nih Tadi nih Ya Agak tajam ya Jadi hati-hati Kita juga gak bisa Dibilang yang namanya Mau menyentuh Dengan alam Hati-hati ini Agak tajam Daunnya Oke Kain of Bambu Ruselia Ya Ini Ruselia Dia bisa turun Sampai Satu meter Dia ada warna bunga putih Sama warna Bunga Ini ya Apa itu namanya Kalau Malam Kalau kena lampu Sinar Gitu Oh ya Ini juga Ini vikus nih Ini vikus Elastica juga Tapi yang Variegated Jadi dia Daunnya Ijo Putih aja Jadi kita udah punya Berapa disini Ada tiga Jenis tadi Vikusnya ya Keluarga beringin Kita jalan yuk Sebelah sini Ini ada yang istimewa Di sebelah sini Saya udah lihat sendiri Waktu itu Sekarang kita lihat Sama ini semua Alstonia Atau Pule Gitu ya Itu kalau kelapa Kena kumbang Itu kayak gitu tuh Penyakitan tuh Iya Beetle Kita bilangnya namanya Beetle attack Bisa satu negara itu Menolak Datangnya tanaman lain Dari negara lain Karena takut terbawa Kumbangnya ke negara tersebut Nah ini vikus juga nih Nama lokalnya cakep Namanya biola cantik Nih Nama lokalnya Tapi vikus juga Keluarga beringin juga Vikus lirata Namanya Di belakang itu Sepatodea Campanulata Oke ini yang istimewa nih Saya mau liatin Nih Tadi lupa liatin Ini banyak sekali Tadi Ini juga ciri khas Tanaman pantai Jadi kalau kita harus Menanam di sekitaran pantai Kita bilang Coastal area Beach area Tadi ya Yang namanya Keben Baringtonia Dan Koko Loba Ini adalah ciri khasnya Keisimewaannya ini Adalah Varigata Daunnya Biasanya Seperti ini nih Ijo begini aja Ini dipegangnya Juga udah enak Mantep Tebel Sehat Subur Ini loh Varigata Bisa gak ada Ijo nya sama sekali Ini gak ada Ya kan Kloropil nya juga kurang Jadi dia harus Dibantu makan Dari daun-daun Yang ijo nya Yang lainnya Oke Look dong Ini isimewa Pohonnya Nih Apalagi Kayak gini Ini yang istimewa Disini Cantik sekali Bagus Istimewa Oke Kita sekarang Kesini lagi Jalan Lagi Mana ya Ini tadi yang dibilang Widelia Widelia mau nih Turun kayak gini Kalau ketemu panas Ada yang berbunga kuning Ya Kalau ketemu panas Kayak gini Mau dia turun Tapi kalau kurang panas Hidup Gak masalah Dia ijo aja Ini juga Semua adalah keluarga Beringin-beringin Vikus-vikus ini Nah Beringin itu memang berbiji Biji itu dibawa oleh burung Kemana aja Makanya kadang-kadang Kita lihat dia tumbuh Dimana aja Bisa tumbuh di tempat yang cocok Kiri-kanan kita Ini adalah pandanus Keluarga pandanus Yang satu The yellow and green one Yang ini adalah Ijo Semua Coba lihat deh buahnya Bisa zoom gak tuh Kayak nanas Ya Tuh Kayak gitu Keren ya Coba lihat perakarannya Jadi kalau di kolam Juga kita harus hati-hati Dia tahan juga Untuk di Daerah Rawa Ini juga Yang kuningnya Akarnya juga Seperti itu Keren Ciptaan yang maha kuasa Ciptaan Allah Oke Ya Gak Bali Namanya Atau gak tropis Namanya Kalau kita gak punya Traveler Palm Ini Traveler Palm nih Dibilang Traveler Palm Mungkin karena Orang yang suka travel Kan ada yang Goodbye dong Bye bye dong Jadi kan ini kayaknya Daun melambai Barangkali Kayak gitu ya Tapi kalau di Indonesia Ini bilangnya pisang kipas Atau disebut juga Sebagai Nama botanical name nya Adalah Ravenala Madagascariensis Ini Ya Oke Keren Sekarang kita Itu juga ada Vikus di sebelah situ Beringin Yang banyak Nah ini tadi nih Kok Ada Bismarck ya Kan kita tadi udah ketemu Yang daun silver Nah ini yang daun ijo Beda kan Beda Beberapa landscape architect Seneng yang daun Silver Gitu Tapi ya daun ijo juga Sebenernya bagus Itu ada dua disitu Cakep sekali Ya Eh Pak Bagus Itu udah mulai berbiji Termasuk slower growing Dan agak susah Dipindah Gitu Oke Kita jalan lagi Kita cari lagi Tanaman-tanaman Yang spesial disini Bagus-bagus Namanya juga terawat Ini tabe buya Ini baru ditanam Keliatannya Cepat emang tumbuh Tabe buya tuh Keliat Kalau gak dia berbunga pink Berbunga putih Ini nih Yang ini Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Yang daunnya lebar Istabep buya Ya Oke Kita masuk lagi Dia juga punya banyak jenis Alokasia Alokasia Bagus-bagus jenisnya Alokasia Oke Ada beberapa lagi nanti Yang bagus juga Oke Nah Ini Alhamdulillah Kita nyampe nih Ini Saya seneng duduk sini Karena ngeliat Ini adalah Manilkara kauki Manilkara kauki Itu adalah Masuknya namanya Sawo kecik Ya Ini sawo keciknya nih Kau Daunnya dong Biasanya dia hanya berdaun hijau Saja Nah Ini belangnya tuh Tuh Selalu ya Ini yang dibilang The very gated leaf Tuh Keren Keliatan udah Ini juga istimewa Uh Bagus sekali Liat tuh Ya cuman memang karena dia menghadap ke atas Dan ini udah lumayan tinggi Jadi Gak terlalu keliatan Sebenernya ini bagus sekali Udah keliatan gak Oke Ya Ficus lirat No Manilkara kauki Ini Kapuk nih Yang ini Kapuk Tapi Kayak Randu gitu ya Kapuk Liatin Daunnya tuh Biasanya daunnya hijau aja Ya Terus ini juga Ini karena kita Bali sekarang masih ada musim hujan Jadi lagi gak berbunga Biasanya kalau musim kemarau Dia akan jatuh bunganya besar sekali Namanya buttercup Bisa sampai segede gini Itu ya Warnanya kuning Dan kayak rose gitu Numpuk buahnya Nah kalau dia lagi berdaun gini Ya dia gak berbunga Atau kalau lagi berbunga Dia akan merontokin daun Yang tinggal tuh bunganya semua Jadi Dan ini juga cepat besar Ini dipotong aja Ditancepin lagi Hidup Hidup lagi Ya Ini Ini adalah Jenis palem sadeng I like semua Kalau lagi Langitnya biru Terus udah dong Plus orange Lagi berbuah Ya Bagus Abis itu jadi anakan lagi semua Yang katanya Apa sih palem yang asli Indonesia Ya Mungkin Pernah ngobrol waktu itu Mungkin palem sadeng Ya Livistona Rotundi bolia This one Oke yang ini kalau ini Palem ini Itu namanya Pritcardia pacifica Yang ini Dia juga punya banyak jenis Pritcardia pacifica Udah mulai Jarang ditanam Karena petani juga jarang Yang memperbanyak Kadang-kadang designer Sama landscape architect Itu juga nanya Siapa duluan gitu Sama ngobrolnya Jadi kayak Ayam sama telur Kalau landscape architect Nanya Petani punya stok apa Nanti petaninya yang nanya Landscape architect Maunya nanam apa Kayak gitu ya Jadi Kadang-kadang memang Kita harus Saya sendiri Derseri senang juga Ya kan landscape management design senang Melaksanakan juga senang Jadi mau gak mau Memang Kita harus Lebih banyak Mau Melihat ke lingkungan kita sendiri Apa aja yang bisa Masih kita explore Tanaman apa Yang masih bisa kita perbanyak For the next Kadang-kadang Emang kalau Stoknya gak ada Tiba-tiba kita ingin memakai Gak ada Susah juga gitu loh Sehingga Design kita jadi mentok gitu Ya Ini masih ada nih Aku ngintip nih Nih Dulu belinya Saya di Thailand Tuh Itu Fechia merelii Palem putri Biasanya dia Yang ijo Pelepahnya Lihat Dari atas batang coklat Kok liat gak Yang itu di tengah Yang pendek Batangnya kuning Daunnya kuning Dia bukan sakit Kadang-kadang kita bilang Aduh daunnya kuning nih Kekurangan unsur N Kalau dia gak Gitu Gak terlalu populer ya Kadang-kadang memang Karena kuningnya itu Bukan karena kuning ijo Jadi karuninya Kena penyakit Gak apa-apa itu sih selera ya Orang-orang juga seneng Ini juga Kind of Bagian dari Ini kalau gak salah Bagian dari vikus Gitu Ya Dibilang keluarga vikus Ini kompromisnya gini Kalau abis dipotong ya Dia mau dibentuk lagi semua Plus dengan batu alamnya Akan menjadi kombinasi Yang bagus sekali Oke Artwork Bukan main Bertebaran Berserakan Semua artwork Ada disini Nanti kita bicara artwork Khusus di Tayangan kita Yang selanjutnya Oke Akhirnya kita nyampe Tadi kita udah pagi Kesitu ya Ya Karang ini Monsteranya Sengaja dirambatin Kesana Oke Kita jalan lagi ya Kayaknya sih Cukup nih Jalan kita sore ini Udah banyak koleksi taneman Yang kita sebutkan tadi Jadi memang Hmm Disini Tidak hanya memakai Satu dua jenis taneman Bahkan Mungkin bisa dibilang Ini nanti Bisa terjadi Biodiversity sendiri Karena terbukti Tadi udah ada burung ya Yang mau turun Mau datang kesini Jadi gak hanya seragam Ketapa ngecana Semua dalam satu Desain ya Berbagai jenis Dipakai disini Ya memang resikonya Kepada maintenance Tapi bagus juga Untuk Menambah koleksi Taneman dan Biodiversity kita Oke Thank you Bye Assalamualaikum Salam sehat ya Semuanya Semoga Kita bisa lihat lagi Koleksi-koleksi Yang selanjutnya Selamat menikmati